Hai day, good morning good people Gimana kabarnya, baik-baik I hope, semoga anda menikmati Enjoy your weekend, seperti saya menikmati Dengan keluarga saya Hari ini adalah hari thinking time, kembali Ke berpikir secara strategis Berpikir secara baik untuk Memperbaiki dan Mengembangkan usaha anda ke Sesuatu yang lebih baik di masa depan So, thinking time kali ini saya akan Angkat sebuah tema yang Cukup sering saya lihat Dan menjadi dasar atau Penang merah, kenapa saya menggeluti Kojek ini, yaitu yang saya bilang namanya Start up trap Start up trap Atau jebakan start up Kalau kita melihat bahwa semua perusahaan Perusahaan selalu dimulai dengan Start up, ya semua perusahaan Dimulai dengan start up, lepas dari perusahaan Sekarang sudah memiliki omset luar biasa Besar, maupun yang perusahaan Perusahaan nasional yang sudah Menjadi perusahaan yang dimiliki negara Atau perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi terkenal Di negara ini, semuanya dimulai Dengan start up Nah, hari ini saya akan jelaskan ada 5 kategori Start up trap atau jebakan start up Yang anda mesti pikirkan dengan baik Apakah anda termasuk salah satu Jantara 5 ini, dan kemudian Anda mesti berpikir tentang strategi Keluar dari jebakan ini, minimal Anda harus mulai ketemu dengan orang-orang Lain yang sudah berhasil ketemu Menemukan jalan keluar dari 5 Jebakan start up ini Ya, ini sebuah hal yang sangat-sangat penting Untuk anda pikirkan Di weekend seperti ini, di hari minggu seperti ini Sehingga anda bisa mulai merenung sebetulnya Kenapa kok saya kejebak di salah satu Dari 5 ini Dan bagaimana anda bisa mulai berpikir Menemukan opsi-opsi lain Opsi-opsi baru Untuk keluar dari 5 jebakan start up ini Ya, oke Mari kita mulai guys Sampai jumpa di video selanjutnya Alright, great So, anyway Bagi yang belum mendaftar ID Cloud Yang barusan anda lihat Di bumper-in yang saya masukkan tadi Di sleeper yang saya masukkan Ini by the way ada perubahan Jadi, total pembicaraannya Tidak lagi 30, tapi 50 guys 50 Jadi, bukan lagi 30, tapi 50 Ini akan menjadi besar Please come, please sign in untuk ID Cloud Alright, so Jebakan start up ini Menjadi sesuatu yang sangat-sangat fenomenal Di dalam bisnis Di dunia Sepertinya Jadi, saya belajar dari banyak bisnis di dunia Di teman-teman action course di dunia Di luar Indonesia Dan termasuk Indonesia Dan ini sangat-sangat universal Jadi, sangat menarik untuk kita bahas Yang pertama Anda adalah start up Oh, by the way Definisi start up ini bukan sesuatu yang sekedar baru ya Anda bisa juga punya bisnis yang UMKM Usaha menengah, kecil, tapi omset miliaran Ada sering lihat plesetannya itu kan Jadi, start up yang saya masukkan ini bukan usaha yang baru warungan Bukan Itu juga start up Tapi, start up ini bisa terjadi ketika Anda sudah punya omset miliaran Bahkan puluhan miliar Salah satu klien saya Puluhan miliar omsetnya Tapi, tetap bisa saja masuk kategori start up Jadi, gimana start up ini? Start up ini adalah sesuatu definisi cara kerjaannya dalam bisnis Jadi, bukan omsetnya Ya, banyak orang bilang kalau omsetnya lebih dari 1 juta dolar setahun Atau 14 miliar dalam setahun Maka, dia kategorinya bukan start up Secara legalitas mungkin yes Secara legalitas keamistrasian mungkin yes Tapi, Anda perlu tahu yang saya masukkan dengan start up di sini adalah Semua yang tidak bisa melepaskan diri Atau belum bisa melepaskan diri dari 5 jebakan ini Mari kita lihat yang pertama Jadi, pikirkan ya bagaimana Anda bisa keluar dari jebakan ini Yang pertama, yang kita bilang namanya adalah Do it yourself trap Jebakan melakukan semua pekerjaan sendiri atau spesifik Ada hal yang perlu Anda lakukan secara spesifik Hanya Anda yang bisa Ya, contoh katakanlah kalau Anda seorang pengusaha catering Maka, hanya Anda yang bisa memasak Maka, hanya Anda yang mampu melakukan memasak Kalau Anda seorang asetek Maka, hanya Anda yang bisa menggambar Yang lain tidak bisa menggambar sebagus Anda Semuanya harus turut dan tunduk kepada Anda Karena Anda adalah sang maestro Ya, jebakan start up pertama adalah Ada maestro di perusahaan Anda Dan orang itu adalah Anda yang punya Perhatikan ini Tidak ada yang lebih pandai daripada Anda Tidak ada yang lebih berpengaruh daripada Anda Di dalam mengerjakan sesuatu Saya tidak bilang di semuanya ya Kalau di dalam semua organisasi Semua divisi Tentu adalah Anda yang menjadi orang yang paling berpengaruh Tapi misalkan orang di dalam sales Apakah Anda yang menjadi orang yang paling berpengaruh? Kalau jawabannya yes Apakah di dalam finance Apakah Anda yang paling berpengaruh? Apakah Anda yang harus mengontrol dan memutuskan semuanya? Jawabannya kalau itu yes, hati-hati Apakah di dalam operation Hanya Anda yang bisa memutuskan? Dan hanya yang bisa Anda yang pengaruh? Di mana opsi-opsi lain tidak bisa Hanya Anda yang bisa memutuskan? Itu berarti yes Apakah di HR Hanya Anda yang bisa melakukan Memutuskan? Merikut apa tidak? Kalau jawabannya yes Maka komplit sudah Anda adalah orang yang paling berpengaruh di dalam divisi masing-masing Dan itu sangat berbahaya Boleh Anda berpengaruh di 1-2 Tapi kalau sudah mulai banyak divisi itu semakin berbahaya Ideanya bagaimana? Ideanya adalah semua fungsi HR Sales Marketing Bukan Anda yang paling berpengaruh Tapi ada orang-orang lain yang lebih kompeten daripada Anda Oke, jebatan pertama ya Yaitu namanya adalah maestro Jebatan namanya maestro Anda adalah master Anda adalah maestro di bidang 1 Kenapa ini buruk? Anda bisa tahu Berarti Anda sendiri yang harus memutuskan Anda sendiri harus berpikir keras Tidak ada yang bisa membantu Anda dalam divisi Anda Salah satu divisi Anda Oke, itu yang pertama Jadi maestro trap Perhatikan apakah itu Anda Kalau yes Ya Anda bisa mulai mencari jalan keluarnya Yang kedua yang saya bilang adalah namanya Tidak ada pendelegasian Jadi semua pekerjaan yang Anda punya itu Itu tidak bisa didelegasikan Ya kalau tidak rahasia Atau sesuatu itu bersifat sensitif Atau sesuatu yang bersifat Anda takut Anda takut disalahgunakan oleh anak buah Anda You know, kasir harus Anda sendiri Kasir harus istri Anda Atau suami Anda Atau anak Atau keponaan Anda Ya yang setor uang di bank itu harus Anda sendiri You know, administrasi kerjaan-kerjaan Yang selalu bisa didelegasikan Itu tidak bisa didelegasikan Karena ada kekhawatiran Ada kecemasan Ketakutan yang luar biasa Sehingga akhirnya Anda harus melakukan Kekerjaan administrasi Jadi ini dua kali problem ya sebetulnya Sudah pekerjaannya tidak sulit Kalau yang maestro tadi pekerjaannya memang sulit Membutuhkan teknik tertentu Membutuhkan skill tertentu ya Sedangkan yang kedua ini Double problem Sudah kerjaannya tidak sulit Bikin Anda sebetulnya tidak terlalu bangga-bangga amat sih Mengerjakan ini Tapi Anda khawatirnya luar biasa Setor uang di bank Bikin nota dan segala macam ya Ambil uang, tarik tunai dan seterusnya Ini menandakan bahwa Anda masih di level start up Tidak peduli omset Anda sudah berapa besar pun Jika Anda ada di dalam Anda Di bisnis Anda berarti Anda masih start up Alright let's go Nomor tiga adalah yang kita bilang namanya You're gonna love it Money oriented Maksudnya gimana coach Money oriented ini akhirnya Artinya Anda hanya berpusing-pusing ria Tentang penagihan Tentang kenapa konsumen saya ini belum bayar Anda lebih banyak pusing tentang masalah ini Tentang seputar penagihan Tentang seputar dengan Dan kemudian Anda juga pusing tentang pembayaran Uang kepada supplier Supplier sudah nagih Anda belum bisa bayar uangnya Ini tandanya bukan berarti Anda miskin Ini tandanya ada mismanagement Dalam pengelolaan keuangan Anda Yang menjadikan Anda di level start up Tidak ada schedule pembayaran yang jelas Saya bilang money oriented Bukan money oriented bukan berarti Anda tidak fokus ke uang Which is money oriented secara umum baik Tapi dalam hal ini adalah uang-uang yang perputarannya uang Jadi pusing terus Waduh iya saya belum bayar supplier Wah supplier ini sudah nagih saya belum ada duitnya Uang saya masih disitu Uang saya masih disini Saya belum bisa nagih customer saya dan seterusnya Bahkan ada beberapa kasus yang menarik Dimana si konsumen yang hutang sama Anda itu Itu memberikan order lagi kepada Anda Tapi Anda tidak bisa menolak Karena uangnya Anda masih kecantol ke dia Kalau dia tidak dikasih order Dia tidak dikasih barang Maka dia tidak bisa menunasi hutang Anda sebelumnya Dan ini seperti lingkaran setan Ini saya bilang namanya adalah money oriented Jadi masih kepikiran seputar masalah keuangan saja All right Yang keempat adalah Basically adalah lanjutannya dari yang nomor tiga Yaitu Anda tidak bisa bilang no Kepada konsumen Anda Lepas dari konsumen itu pernah hutang apa tidak Setiap ada project baru Setiap ada order baru Anda dimindah Sudah kamu saja yang melakukan Anda mengatakan yes Yes Ya Semua pekerjaan customer yang Anda minta Minta kepada Anda Anda katakan Oke saya lakukan Yes I can do it Padahal kacau Padahal chaos Padahal tidak bisa Anda handle Anda makan terus Anda terima terus Demi nama baik Demi katanya ketenaran Demi hubungan Demi relasi Demi 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 dan demi Itu artinya Anda masih di level startup Anda belum lulus ke level corporate Atau level business yang sebenarnya Ingat ya There is a line Ada perbedaan sangat kuat Sangat tegas Antara melayani konsumen Dengan tidak berani mengatakan tidak kepada konsumen Ada perbedaan yang sangat tegas disitu Ya Jadi kalau Anda masih tidak berani mengatakan tidak Anda mengatakan Ya sudah Dan biasanya orang seperti ini Itu sangat sangat khawatir ya Jadi banyak Banyak hal keputusannya itu bersifat ngambang gitu ya Ketika konsumen bilang bisa nggak Saya usahakan Nah ini bahasa-bahasa yang antara yes dan tidak Ya Saya usahakan Saya lihat Ya sudah saya pikirkan dulu Saya pertimbangkan dulu Nah ini adalah jawaban-jawaban Anda ketika ditanyain oleh konsumen Tapi karena Anda berani bilang no Anda menggunakan kata-kata yang kita bilang namanya kata-kata alternatif Yang sebetulnya menjebak Anda sendiri Akhirnya Anda kejebak ke dalam posisi Waduh saya nggak nolak Orang yang suka kasih saya order dan seterusnya Terus gimana caranya ini Ya Jadi nomor empat adalah tidak bisa mengatakan no And finally nomor five adalah Anda punya perusahaan kacau Chaos No planning Ya Bikin appointment keliru Bikin appointment sudah ngomong yes Ternyata nggak bisa Ada janjian dengan sahabat Anda tidak bisa dipenuhi Ada janjian deliver keliru kepada konsumen Anda dan seterusnya There is no planning Chaos Kacau Jadi ini sebetulnya bukan Bukan simp Ini bukan apa Bukan penyebabnya Ini adalah simptomnya Ini adalah gejalannya yang paling akhir Yang biasanya saya sering lihat Dan Anda juga bisa rasakan ya Kacau Maka kalau saya tanya Boleh tunjukkan planning Anda dalam seminggu Anda ngapain saja Basically ketika Anda dalam kondisi Kena jebakan startup seperti ini Anda akan tidak mampu melakukan Anda bahkan nggak tahu Wah dosennya saya Kira-kira tahu mau ngapain Tapi berapa lama dibutuhkan waktu Untuk melakukan kerjaan A dan B dan C Selasa mau ngapain Saya tahu Tapi saya nggak tahu persis kapan waktunya Kapan selesainya Kapan mulainya Repu Saya tahu mau ngapain Tapi saya nggak tahu bagaimana endingnya Bagaimana ini Apakah malam selesai Apakah sore selesai Apakah pagi saya bisa You don't know Ya Itu menjadi kekacauan di dalam misi Anda Oke fine Friends Ini adalah 5 kategori 5 jebakan startup Yang Anda perlu pikirkan Di hari minggu seperti ini Think about it ya Think hard And think thorough ya Pikirlah kelas Dan pikirlah secara menyeluruh Apakah saya masih kena jebakan Di 1 2 3 4 Atau Kelima-limanya kena Hopefully not Of course Kalau lima-limanya kena Badi kondisinya cukup akut Ya Oke guys That's it Selamat berpikir Selamat berakhir minggu Selamat Enjoying your time Tapi jangan kepikiran juga ya Tetap harus mikir Tapi jangan kepikiran Oke I'll see you tomorrow Bye-bye Boom I'll see you tomorrow